Gus Miftah berbicara soal larangan menggunakan speaker saat Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Hal itu ia sampaikan saat ceramah di Bang Sri Sukodono Sidoarjo, Jawa Timur beberapa hari lalu. Ia lalu membandingkan penggunaan speaker itu dengan dangdutan yang disebutnya tidak dilarang bahkan hingga jam 1 pagi. Jurubicara kemenak, Anna Hasbi, berkomentar terkait hal tersebut. Menurutnya, Gus Miftah tampak asbun dan gagal paham terhadap surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurutnya, agar tidak provokatif, baiknya Gus Miftah memahami dulu edarannya, apalagi membandingkannya dengan dangdutan dinilai tidak tepat dan salah kaprah. Menurut Anna Hasbi, Kementerian Agama pada 18 Februari 2022 menerbitkan surat edaran nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Edaran ini bertujuan mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam syiar di tengah masyarakat yang beragam. Anna menambahkan edaran ini dibuat tidak untuk membatasi syiar Ramadan. Gia Tadarus, Tarawih, dan Kiamulail selama Ramadan sangat dianjurkan. Penggunaan pengeras suaranya saja yang diatur justru agar suasana Ramadan menjadi lebih syahdu. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.